Saya tidak mempunyai apa-apa yang di atas di atas hari ini. Aksi Menteri Keamanan Nasional Sayap Kanan, Israel Itamar Ben-Gefir, yang memimpin doa bagi jemaah kaum Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024, menuai kecaman banyak pihak. Aksi Ben-Gefir ini menuai kecaman dari Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB, Perancis, Yordania, Mesir, Qatar, Arab Saudi, dan beberapa negara lainnya. Di Amerika Serikat sendiri, salah satu yang berang dengan aksi Ben-Gefir tersebut adalah Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken. Blinken secara terang-terangan mengkritik keras aksi Ben-Gefir ke lokasi yang dinilainya sangat sensitif tersebut. Ia menilai tindakan gegabung Ben-Gefir tersebut sebagai provokasi yang dapat memicu kekacauan di kawasan Timur Tengah. Blinken juga kembali menegaskan, Washington mendukung pengaturan status quo di Al-Aqsa, di mana orang Yahudi boleh mengunjungi, tetapi tidak berdoa di atas kompleks tersebut. Karena hal tersebut, Blinken pun mengaku kecewa dengan kelakuan Itamar Ben-Gefir yang seolah tak acuh dengan komitmen AS tersebut. Sejumlah pejabat kemenlu AS lainnya juga menilai aksi Ben-Gefir ini telah melanggar arahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Hal ini diutarakan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Faden Patel. Patel juga mengatakan langkah-langkah Ben-Gefir ini justru merugikan keamanan Israel sendiri di tengah ketegangan yang sudah sangat tinggi di kawasan tersebut. Terima kasih telah menonton!